Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita bahas trading kita hari ini ya Mas Bro Gimana hari ini? Wow, dapet arah Mas Bro di SWAT Nice ya Jadi dapet arah ya Walaupun kita kalau gorengan namanya cuma dikit Tapi main dikit pun kalau dapet arah 35% itu banyak Beli sejuta dapet 350 ribu Dalam waktu hitungan menit Jam bahkan menit Wow, luar biasa ya Kalau Mas Bro itu beli blue chip Mau dapet untung 35% itu nunggunya berbulan-bulan Tapi kalau mau main gorengan Dalam hitungan jam bahkan menit Sudah dapet 35% ya Tapi ya resikonya juga gede Nah makanya saham gorengan itu Tetap akan diminati Mas Bro Karena kita bisa dapet untung besar dalam waktu singkat Walaupun juga apa namanya Potensi kerugannya juga besar juga Oke kita bahas yang pertama adalah SWAT SWAT ARA Mas Bro Wow Again katanya Ya terima kasih buat Mbak Lilis dan Mbak Anas ya yang sudah ngarahin SWAT Jadi grup STS semuanya senang hari ini ya Dapet ARA di SWAT Masudah disini SWAT Nah SWAT ini emiten kertas ya Nanti kalau udah ARA seperti ini hati-hati dia bakal turun Kita berlanjar dari sini tanggal 21 Mungkin bagi teman-teman masih hold Besok langsung lepas aja untuk SWAT ini Next kita lihat yang selanjutnya Itu adalah saham dari Wika Wika masih hold Wika masih hold kita masuk rekomendasi besok ya Nah karena memang ya belum gerak kemana-mana sih Tadi sempat naik ke harga Rp 1.450 Cuman sebentar terus turun Ini kalau dilihat dari candle-candlenya Biasanya kalau Wika itu merah-merah gini Habisnya hijau ya Ijo merah-merah hijau gitu Besok berharap Wika ke Rp 1.480 lagi Next selanjutnya adalah total-total juga hold ya Nggak masalah sih saham-saham kayak gini Hold-hold aja bro Hold-hold aja Ini saham yang Saham bagus lah bahasanya ya Kalau saham-saham bagus ya begini Gerakannya tuh lambat Nggak kayak gorengan gitu Next selanjutnya adalah Kino Kino juga hold ya Kino hold-hold dulu Saham bagus juga ini Kino Jadi santai saja hold ya Tadi sempat ke harga Rp 21.60 Tapi dia tutup di harga closingnya ya Kino akan terus naik nih Sampai dia bagi dividen Menurut saya sih kayak gitu pelan-pelan Tapi pastilah Kino Next selanjutnya adalah roda Roda cuan Roda tadi kita udah jualan roda tadi Pico Land Nah ini Pico Land Roda jualan ya di sini ya Di harga Rp 1.05 tadi roda Cuan dikit Dikit banyak 3% bro 3% Nah bukan nggak dikit lagi Itu adalah waktu singkat Dapat 3% Mas berbeli 100 juta Udah dapet berapa itu Banyak ya Oke terus Yang selanjutnya adalah Becap Becap ini Yang kita bikin Melempem Melempem Kita beli malah turun Tapi hold aja nggak apa-apa sih Kalau becap Terus yang selanjutnya adalah BNNI BNII Sorry BNII juga hold dulu Becap BNII Hold Mas melihat ini Malah open gap bawah gini Bagi yang Apa namanya Ikut ya Masih hold Cuman kalau bagi yang Kemarin itu udah Open gap bawah kayak gini Saya nggak ambil Nggak usah diambil gitu Maksudnya udah saya jelasin Di awal kemarin ya Terus selanjutnya adalah TPI A Cuan TPI A bareng BRPT ya Cuan semua Luar biasa Yang masih hold BRPT Kemarin Cuan Yang ATP A juga Cuan Next kita langsung Rekomendasi besok Yang pertama adalah Oke bagi teman-teman Yang belum gabung ke grup STS Apa sih grup STS itu Grup STS adalah Grup diskusi saham Secara sehat Jadi istilahnya disitu Kita bisa sharing-sharing Tentang dunia saham Di IHSG Mana sih saham yang akan naik Mana sih saham yang akan turun Atau ada berita apa sih Saham A di hari ini Mas Bro bisa gabung di grup STS Ya gratis Linknya ada di deskripsi ya Ini grup telegram STS Swing Trading Saham Nah masuk bisa gabung Segera Biar kita bisa diskusi disitu Secara sehat Dan ya asik lah disitu ya Orang-orangnya asik-asik Dan sampai ketemu di grup Tujikimia ya Tekim Nah karena sekarang SWOT ARA Karena sekarang SWOT ARA Tapi Tekim malah merah SWOT ARA Tapi Tekim merah Nah besok gantian Besok gantian Karena memang Produksi kertas sama Cuman yang ini blue chip Yang itu gorengan Ini SWOT ya Nah ini saya berharap besok Tekim Gantian Tekim sekarang Minus ya Closing di 8750 Disini 8750 ya disini Minus 1,7 Kita lihat untuk Tekim Keuangannya sekarang Dimana fundamentalnya Sorry Untuk Tekim sekarang PBV nya 1,1 Biasanya Tekim dijual Di atas 2 Jadi istilahnya Tekim ini Masih under value Masih lumayan murah Terus untuk profitnya Juga naik Equity Aman Wonderful company lah Mau ngomong apa lagi Kita lihat untuk broker Swing Penny Disini Misalnya Toys aja di hold Kok Tekim Gak berani hold Kan gitu bahasanya Oke kita lihat Yang terjadi hari ini Disini Yang jualan siapa nih BQLC Kita lihat Asingnya Asingnya jualan Oh iya Asingnya jualan Mas buah hari ini ya Makanya dia agak Sedikit turun Tapi gak Gak banyak Dia ditampung lagi Soalnya nama GR, YP, XCP Jadi iritar-ritarnya Nampung semua Mungkin mereka itu Apa namanya Percaya bahwa Tekim ini mau ke 12 ribu lagi Wah pumbung merah Saya tambah muatan Mungkin mereka berpikir Seperti itu Aman kok Tekim ini Dan targetnya Ke 12 ribu ya Akhir tahunnya Untuk Tekim Jadi masih oke banget Nanti kita ngomong Target singkat aja Bagi teman-teman Besok mau ikut Tekim Ambil di 8750 Closing hari ini Nanti Kita jual Saat dia tembus 9 ribu Nah seperti itu ya Di garis warna hijau ini Kalau misalnya Dia tembus Closing di atas Kalau mau hold Gak apa-apa Tapi kalau Udah naik Terus kempes lagi Jual dulu aja Nah kalau dia tembus 9 ribu Dia arah ke 10 ribu loh Nah ke arah ke 10 ribu Untuk Tekim ini Jadi ini Pilihannya bisa hold Bisa TP besok ya Nice untuk Tekim Terus selanjutnya Kios om Kios tadi naik tinggi ya Cuan juga ya Kios ya Bagi yang udah hold Kios Cuan Sempet sampai ke harga sini nih 745 Wow Kios Tapi Closingnya di harga open Istilahnya gak gerak kemana-mana nih Toys Eh kok Toys Kios ya Gak gerak kemana-mana Dan Kios ini ada Apa namanya Sentimen Dari Rack Issue Rack Issue Kios Harga tebusnya 700 Jadi waktu itu Saya bilang Waktu Kios ini Turun ya Di tanggal 18 Oktober Kios sempet nyentuh Harga 675 Ah mustahil Kios ini Apa namanya Dia bawah 700 Beneran Naik ke atas Jadi ambil di bawah sini Jatuan nih disini Waktu tanggal 18 Di hari berikutnya Juga sempet naik Walaupun turun lagi Kios ini kayaknya Udah ditahan Mas bro harganya Di antara 690 Sampai 775 Disini nih mas bro Dia akan Setway disini Enak buat copet-copet Untuk Kios ini Naik beli turun ya Sampai Kum Kum dari Rack Issue Rack Issue tebusnya 700 Jadi Menurut logika Itu Kios Nggak boleh lebih rendah Dari 700 Nah Seperti itu mas bro ya Logikanya Nice Enak banget Besok Kios buat copet-copet Terus kita ya Udah mulai Setway soalnya Nice Kita lanjut Untuk Kios Untuk rekom besok Kita lihat Kios hari ini Kenapa Tadi sempet naik Soalnya Sampai kesini ya Sampai kesini 745 Naik tinggi sekali Tadi Kios Nah disini Kios PBV nya 8 kali ya Udah tinggi Tapi sempat tahun 2018 Dijual 19 kali Namanya Emittan Technology Memang suka dijual Di atas Harga normal Nggak normal Jualnya 19 kali ya Coba lihat di MMX Dan lain-lain Emittan Technology Yang lain Emang dia PBV nya Tinggi-tinggi Terus kita lihat disini Untuk profitnya Sekarang udah mulai Untung ya Udah mulai Untung untuk Kios ini 1,5B Udah mulai Ada peningkatan kinerja Terus untuk Dairnya juga aman Kecil Dairnya Nggak ada hutang Ini Dan kayaknya Kalau Kios ini Dia mau Rack Issue Ini saya baca Buat ekspansi usaha Buat bukan Bukan buat Bayar hutang Oke Kita lihat disini Untuk Kios Dari broker Samary Ya disini Kios Ya Kios Nice Kios disini Ada MJ MJ Udah keluar Tadi Sorry MJ tadi udah Yang ngeguyur Kebawah Tapi disini Masih ada BK Besok yang nyetir BK ya BK punya AVG 7.15 AK juga 7.15 Jadi udah ada AK Tadi sih Yang ngeguyur MG Terus ditampung BK Besok yang Nyetir BK 7.15 BK Dia beli Di harga Close ini AVG Nah bagi teman-teman Besok yang mau Ikut Kios ini Punya AVG Kayak BK Ya ambil 7.15 Ya ambil 7.15 TP-nya Nggak usah Tinggi-tinggi Mas Bro Karena kios ini Naik turun ya Di 7.30 7.35 Disinilah Untuk besok ya Ambil disini 7.15 TP Di 7.35 Disini Atau 7.40 Kalau memang Dia sanggup Seperti itu Mas Bro Untuk kios ya Ambil tipis-tipis Aja Lumayan kok Dapat Tektokan gitu Dapat 100.000 200.000 Itu sekali Naik turun Ambil lagi Naik jual lagi Seperti itu Next Budi Budi masuk Lagi Budi masuk Sekolah Nah kita Lihat Budi Disini Budi udah mulai Jenggele ya Nah Budi udah mulai Setway lagi Disini ya Kalau Budi udah Sampai di atas 180 Nah udah mulai Setway gini Enak buat copet-copet Kalau yang disini Saya masih ragu Tapi kalau udah Sampai ke 180 Lagi Enak nih Saya udah mulai Masuk lagi Dulu kan sering Saya rekomendasikan Budi waktu disini ya Waktu disini nih Sering cuan ya Kita disini ya Terus habis itu Turun Cut loss saya disini nih Habis itu udah Nggak ngikutin Budi Nah sekarang udah Sampai ke harga 180 181 lagi Nah ini besok Enak buat copet-copet Budi Kalau udah sampai 180 Udah setway dulu Disini seperti ini ya Oke Budi kita Mungkin akan sering Kita bahas lagi ya Sekarang udah Sampai 180an Kita lihat Budi Disini Yang terjadi hari ini Ada BK lagi mas bro BK masuk Budi Ya mungkin BK ini Udah capek di Apa namanya Saham-saham blue chip Sekarang masuk Saham-saham kecil BK di 181 ya 181 180 lah AVG yang sekarang Oke kita lihat Budi Disini Nah ini ya Budi Perusahaan kimia Ini Budi ya Nah Budi PBV masih murah Profitnya juga oke Ini gorengan Dengan fundamental Bagus nih Kita bahas lagi Wah Budi lagi Saya seneng ya Budi Udah sampai 180 Sekarang saatnya Copet Budi lagi Disini equity juga naik Dairnya nih Ya bisa dibilang aman lah Biasanya dia Dairnya 1,5 Ini 1,17 Istilahnya Gak ada masalah Untuk dari fundamental Perusahaannya Gak ada masalah mas bro Mungkin Budi akan Terus naik ini nanti Tapi kita berharap Setu-nya dulu aja Buat copet-copet ya gak Nice Bagi teman-teman besok Mau ikut Budi Ya input aja disini 181 Jual di 183184 Gini loh bro Nah gini aja nih Beli disini Jual disini Nanti kalau kempes lagi Beli Jual Kayak kiosk Gitu sih Nah enaknya kalau mas bro Punya beberapa sekuritas Kalau main seperti ini ya Enak banget Makanya bikin Lebih dari 1 sih Gak apa-apa bro Kita bagi duitnya 10 juta Ya isi aja 5, 3, 2 Atau Bagi 3, 3, 4 Gitu aja Enak kalau kayak gitu Kita bisa Copet banyak tempat Oke kita lihat disini Untuk Yang selanjutnya Adalah Cepin Carun Pogpan Cepin kita masukin lagi Saya optimis banget Amat Cepin akan naik Karena dia sekarang Bentuk hammer Carun Pogpan Hammer Hanging man hijau Nice ya Kalau udah bentuk seperti ini Biasanya akan naik Mas bro Candle kita lihat disini Ada gak ya Historisnya Cepin Yang bentuk candle Seperti itu Gak ada ya Gak ada mas bro Nah Naik ya Bismillah Target ke 6-6 lah Kalau Cepin ini kan Kita bisa dibilang Swing lah ya Cepin ini swing Nah oke ya Cepin mantep kali Ditarik tadi di awal Berarti memang Bandarnya tuh pengen Sahamnya naik PBV 4 kali Tapi Cepin ini Memang perusahaan yang bagus Saat dia punya nih ya Profitnya itu 1,7 triliun Sekarang profitnya 2,8 All time high Harusnya Cepin dijual 4,5 PBV nya ya Berarti masih punya Sekitar 0,5 lagi PBV naik Berarti targetnya Mungkin sampai ke 7 ribu Kalau Mas bro mau tunggu Sampai akhir tahun Target Cepin sampai ke 7 ribu Tapi kita ngomong Singkat aja ya Equity juga aman Wah bagus banget Cepin nih Luar biasa Saya pernah ke perusahaan Cepin Mungkin saya udah ngomong Berkali-kali Perusahaan memang bagus Caron pokpan yang di Bala Raja Dan satunya lagi Di Pademangan Ada 2 Fabriknya Kalau yang di Jakarta sih Kalau yang di tempat lain Saya gak tau ya Oke kita lihat untuk Bloker summary Cepin mesti asing Masuk banyak ini Nah ini kan Favoritnya asing ini Cepin nih Tuh kan BK KZ YUA Masuknya gede-gede Miliaran Mas bro Di 6.360 ya Kalau misalnya Masa besok yang Belum punya Cepin Bisa input aja Di 6.400 Sampai 6.425 Disini aja Targetnya mungkin Ke 6.500 Sampai 6.600 Kalau saya sih Cepin 6.600 Baru saya lepas Kalau saya gitu 6.600 Baru saya lepas Untuk Cepin ini 6.600 ya Bahkan mungkin Sampai ke 7.000 Kalau sampai akhir tahun Tapi kayaknya Saya gak sih Saya mau lepas aja Cepin nanti 6.600 Seperti itu ya Buat swing Jangka pendek aja Minggu Hitungan minggu gitu Mungkin akan sampai ke situ Dalam hitungan minggu Mungkin minggu ini Minggu-minggu Semain-senain depan Moga aja besok Udah sampai 66 Oke yang selanjutnya Wijayakarya Wika Kita masukin lagi Wika disini Nah Wika ini Apa namanya Masih merah ya Pas boleh disini Wika setelah merah Bisa nih Kalau habis iju gede Terus merah-merah Habis itu akan naik Dia akan bentuk gelombang Gini Wika Kayak Wika ini Apa namanya Chartnya ini Kayak tangga ya Naik Terus landai dikit Naik landai Naik landai Naik landai Naik landai Ini naik lagi landai Nanti akan naik lagi Untuk Wika ini Karena Wika ini Posisinya masih akan Terus ke atas Kenapa Karena Wika ini Mau bikin smelter baterai Istilahnya Pabrik baterai Kalau si Antam Dan Inko Itu kan Menciptakan nikel Tambang nikel Atau mengeruk nikel Terus nanti Akan diolah Wika jadi baterai Buat motor gesitnya dia Motor gesit Itu punyanya Wika loh Mas Bro tau gak Motor gesit Motor listrik gesit Itu produksi Wika Apa namanya Punya perusahaan Wika Nah Wika mau Buat baterai Buat motor gesitnya itu Nanti buat mobil juga Maybe seperti itu Jadi istilahnya Kalau konstruksi Yang paling oke Kalau menurut saya Di masa yang akan datang Itu Wika Karena dia Berhubungan dengan Kendaraan listrik Nantinya dia Gak hanya Bangun gedung kan gitu Next Kita gak usah ngomong Panjang lebar ya Disini Untuk Udah sering Kita Ini aja nih Wika Ada IU ya Baru masuk Terus disini All nya asing Kejualan tadi ya Ada MG ya MG di 1425 Ada MG bro Santai MG besok Mau ngegocek nih MG Nah ambil aja Di 1425 TP di atas 1480 lah Disini Kayak target yang kemarin Yang belum kita capai Oke itu untuk Wika Terus yang selenda ILS Ya Jadi ini Apa namanya Rekomendasi Hari Besok Eh tanggal 21 Ini rekomendasi tanggal 21 Hari Kamis Karena besok libur Itu Apa namanya Campuran ya Ada Yang blue chip Ada juga yang gorengan Mas Bro silahkan pilih saja Nah ILS ini udah Mulai hidup ya Tadinya ini ILS ini Udah naik ya Terus dia turun ARB Terus ini sekarang ini Kayak udah mau hidup Udah mau hidup gitu Nah Mas Bro ini Tapi hi Chris ya Ini kayak mentok disini Ini bentuk Apa namanya Support disini Ini kan support by volume Ini ya Mas Bro ini tanggal 20 September Itu volumenya besar sekali Nah ini bisa dibilang Ada support by volume Dan dia balik lagi Di tanggal 19 Oktober Dia juga sama Mas Bro Ya Mentok disitu Dia naik Dan Feeling saya Feeling-feeling juga Tapi ya Ya banyak juga Saya Apa namanya Indikasinya gitu Gak hanya feeling doang Coba kita lihat ya Disini ILS Alis Disini Mas Puliha 2845 nya tebel Eh Di 165 nya tebel 2845 Lot Kita lihat disini Untuk ILS Berbalik laba Mas Bro ILS Ya Agro Ya Salestari Ini Berbalik laba Mas Puliha disini Kemarin Minus 2,5 miliar Tapi di Q2 2021 Udah plus 3 3 miliar Istilahnya nih Semembaik Masber perusahaannya Dan Gak salah Kalau dia naik tinggi Dan sekarang Udah mulai turun lagi Dan mentok Dia akan mentok gelombang lagi Buat mencoba naik Mungkin dia akan bentuk Gini Mas Bro ya Mungkin dia akan bentuk Higher Low Mungkin seperti ini ya Set naik Turun Gini ya Terus dia akan bentuk Mungkin pucuknya disini Seturun lagi Seperti itu Akan bentuk Higher Low ya Jadi Apakah nanti ILS bisa sampai kesini Kalau saya sih Gak yakin ya Gak yakin kesini Mungkin ILS ini Akan nyampe kesini nih Nah Kesini nih Kita kasih garis Nah kesini ya By volume Nanti dia akan setek Dia akan turun lagi Apakah dia membentuk double bottom Atau dia bentuk Namanya lower low lagi Kita juga gak tahu Tapi Kalau misalnya target Jangka pendeknya ILS mungkin ke 200 Ke 200 Untuk Target jangka menengahnya Ke 200 Untuk ILS Next Next kita lihat disini Untuk ILS Oke Oh broker sum ya Broker sum Nah ILS Ada siapa disini Wih ada XC Ada AG YU Kita lihat Asingnya Gak ada asing ya Gorengan Gak mau asing Berlemah Asing gak mau Oke Disini ada XA XP Ada CC DR ya Gak ada PD nya Ya di 167 lah 165 167 Disini di atas Inilah sebenarnya mereka ya Disini Jadi kalau teman-teman Besok mau ikut ILS ya Apa namanya Silahkan screening lagi sendiri Ya kalau Menurut saya sih Besok akan mantul nih ILS soalnya Nah Masber bisa input Di 166 TP nya gak usah tinggi-tinggi ya 166 Kita lihat disini ILS Mungkin 166 disini ya Nanti TP Bisi 169 170 lah Disitu aja lah Gak usah banyak-banyak lah Nanti Berlemak ya Disinilah TP nya 169 Sampai 177 lah Disini Nah itu untuk ILS Besok semoga Bisa sampai ke situ Oh ya disini adalah Target jangka menengahnya ya Di 200 200 sampai 209 Target jangka menengahnya dia Tek Dia akan turun lagi Seperti ini Nice Oke itu untuk ILS Terus soalnya ini ada luck Luck ya Happy-happy luck 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 ini tadi sempat naik ya Cuman dia kempes lagi Nah sempat ke harga 2238 Terus dia kempes lagi Mentok lagi Di support nya Di 226 Nah besok Luck ini memang Kalau mas beli lihat Disini Naik turun Naik turun gitu ya Nah disini kayaknya dia Bentuk namanya Lower high Lower high disini Lower high Lower high Nah dia akan coba naik ya Ini kan Walaupun merah ini naik Masih naik ya Nah coba dia akan Kayaknya mau ngertes Resist di 244 sih Kalau menurut saya Kita lihat disini Untuk luck Luck Fundamental Fundamental Minus ya Hati-hati Ini gorengan Gorengan PBV Tapi masih oke lah Luck itu pernah dijual 10 kali loh PBV Sekarang dijual 1,27 Kalau by PBV Berarti masih murah ya Untuk luck ini Equity Dairnya juga aman Cuman emang Sekarang lagi minus aja sih Untuk luck ini Kita lihat broker saya Mary Ada MG MG udah keluar Oh udah keluar tadi Ada BK mas Gantian BK ya Udah MG Ganti BK Ada MG Masih dikit MG di 2,3,5 BK di 2,2,7 Mau collab nih besok 2,2,3,5 Dan 2,2,7 2,2,7 Di sini lah Mereka lah Di atas Tutupnya di 2,2,6 Oke ya Bagi teman besok Mau ikut luck ya Ambil aja di Close 2,2,6 Atau di bawahnya malah Di 2,2,4 2,2,4 Sampai 2,2,6 Target TP di 2,3,0 Sampai 2,3,6 Di sini mas bro Nah Target TP di 2,3,0 Sampai 2,3,4 Untuk luck ini Besok Semoga bisa ya Oke Emitten techno Informatika ya Semoga Nge-bull Kayak MTDL Terus yang terakhir adalah Yellow Ini ada Yellow ini Apa namanya Punya waran Ya Di harga 500 Apakah yellow akan kesitu lagi Mungkin saja Kita lihat Matsurici warannya Tanggal 29 November Kalau salah Eh Oktober Di sini mas bro Hari Jumat Di sini ya Hari Jumat Tanggal 29 Oktober Ini adalah Matsurici waran Dari yellow Berarti Cepat atau lambat Yellow akan naik tinggi nih bro Mungkin akan arah Maybe ya Kita coba lihat yellow warannya Tapi ingat ya mas bro Kalau Yellownya turun ya Warannya turun Dia mungkin akan mendekati 1 Maybe Warannya akan diturunin Sampai ke harga paling mentok Paling mentok kan mungkin harga 5 Atau 6 Atau 5 Sampai 10 Sampai 10 lah Mungkin kalau yellow waran Mau turun Berarti Harga yellow Itu harus lebih dari 510 lah Logikanya kayak gitu Kalau misalnya waran itu Mau ditebus Kalau misalnya yellow waran Harganya Yellow way Harganya 5 5 rupiah Yellow Harga yellow Harus Minimal 510 Biar mau nebus Ya gak gitu ya Logikanya Biar cepat atau lambat Yellow ini akan arah nih Akan naik nih Sampai ke sekitar 510 Sampai 520 Mungkin di pucuk yang disini nih Di 516 Sampai disini lah Seperti tanggal 16 September Nah ini bisa jadi Acuan bagi mas bro Yang pengen main yellow Kalau misalnya Udah macu di ciwaran Dan warannya udah ditebus Langsung tinggalkan yellow jauh-jauh ya Kalau sekarang masih aman lah Tektokan Ngehold juga kalau Mau HP get down gitu Masih aman Tapi kalau setelah Warannya ditebus Yellow mungkin Akan bobo lagi ya Hati-hati ya Ini saham bobo ya Saham bobo hati-hati Yellow Kita lihat Disini yellow Nah Dari fundamentalnya minus kok Nah ya Perusahaannya merugi ya Meruginya semakin gede Hati-hati Perusahaan yang rugi nih mas bro Mengerikan ya Buat copet-copet aja Jangan disimpan lama-lama Ya Bagi teman-teman besok Mau ikut yellow ya Dan berhasil masih berani Kalau saya sih masih oke Selama maturity walannya Belum selesai Nah kita lihat disini Mas bro bisa input di 422 TP di 438 Ini kayaknya Menurut saya Akan tinggi nih yellow nih Dalam minggu ini Akan coba tinggi nih Mungkin sampai ke 500 Maybe ya Masih ada Kamis dan Jumat Nah ke 422 Input Sorry TP di 438 Ya mungkin itu aja mas bro Informasi dari kita Tentang rekomendasi Dan Jangan Jangan lupa untuk screening lagi Ya Karena semua Keuntungan dan kerugian Mas bro yang tanggung Sebelum mas bro haka Tolong di Apa namanya Pelajari lagi Dan mas bro Pilih aja Beberapa saham yang saya Rekomendasi ini Pilih yang menurut mas bro itu Cocok gitu Jangan semuanya Dan Satu kali lagi Ini disclaimer on Disclaimer on Saya hanya Memberikan rekomendasi Dan semua eksekusi Mas bro yang pegang Karena Mas bro yang punya tangan Buat ngerakin mouse Atau memencet Aplikasi yang di hp Oke Dan Saya juga ngasih info Bahwa Grup STS itu Tidak pernah Menerima titip dana Tidak pernah menerima Titip dana investasi Jadi Apapun yang menamakan Grup STS Atau Fajar Deli Itu semuanya penipuan Mas bro Yang Kalau dia minta dana Atau titip Titip dana investasi Itu semua penipuan Mas bro Kita hanya punya Grup premium Yang emang dibayar Tiap bulan Itu cuma 100 ribu doang Nanti kalau udah Bayar Mas gue juga masukin Ke grupnya Jadi gak ada Namanya titip-titip dana Oke mungkin Tidak ada informasi Dikitnya Lompat ke like Dan subscribe Sampai ketemu Di video berikutnya